Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah dikasih waktunya Semoga Bu Ia senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Bu ya saya pernah dengar cerita atau ceramah ustad Bahwa pada zaman Rasulullah SAW Pernah ada seorang sahabat Rasul Bertanya kepada Rasulullah Atau melapor Melapor Ya Rasulullah Daripada saya berzina atau bermaksiat Lebih baik saya menikahi WTS Wanita Tuna Susila Jadi turunlah surat An-Nur ayat 26 Apakah benar Bu ya kronologis ceritanya Seperti itu mohon penjelasannya Baik Bismillah Laki-laki baik Untuk wanita yang baik Itu Seperti itu Wajarnya laki-laki baik Hendaknya dia harus memilih wanita yang Yang baik Kemudian dalam hidup ini kita bisa memilih Maksudnya itu peringatan buat semuanya Masih ada wanita yang baik Kenapa harus pilihannya kok pelacur Memang gak ada lain lagi Kenapa harus ngomong seperti itu Kadang ngomong kita tuh ngomong marah kepada Allah Tanpa disadari Seolah-olah dia menghindari kemongkaran Tapi dia ngomongnya jelek Daripada zina Mending saya nikah dengan Orang jelek Hitam dan sebagainya Ngomongnya jelek Kalau ngomong yang benar Saya ajarin ngomong yang benar Ada orang begini loh marah Ya Allah kau beri duit Banyak rezeki ku Banyak kaya Tapi gak punya anak Daripada kaya gak punya anak Mending melarat Punya anak Dikasih melarat benar Pusing nanti Kalau ngomong sama Allah yang benar Kadang enak begini Daripada berzina Mending saya menikah dengan wanita yang cantik Kadang enak begitu ngomongnya Ya ngomong yang baik dong Ngomong gak jelek Biasanya ngomong orang marah sama Allah Nabi Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu Waktu mau diancam Mengatakan Penjara lebih aku senangi Daripada harus ngikuti kamu Gara-gara ada yang ngomong penjara Dikasih penjara sama Allah Coba Makanya kalau ngomong Biar harus marah Ya Allah Daripada setelah nabar nikah Yang penting dapat asal laki-laki Jangan ngomong Ngomong yang benar Seperti tadi Ya Allah Banyak kuit Saya kau beri kekayaan Banyak kau punya anak Ya Allah Kalau ngomong yang benar Ya Allah Seperti kau mudahkan Seperti engkau maha kuasa Memberiku kekayaan Engkau maha kuasa Berikan kepadaku anak Berikan kepadaku anak Ngomongnya begitu Jangan ngomong jelek deh Ya Dan menikah Yang penting asal laki-laki deh Jangan dapat asal laki-laki Nah Itu peringatan Maka diingatkan Orang baik Biasanya kerindunya Kepada keba Yang baik Kalau kamu itu tidak baik Makanya rindu dengan yang tidak baik Peringatan Makanya kalau kamu laki-laki baik Engkau akan ngomong begitu Daripada zina Aku pending Menikah sama Nenek-nenek Tua Ngapain kamu ngomong gitu Maksudnya Solal pengen menghindar Dari namanya zina Tidak usah seperti itu Tapi diingatkan Apalagi disebutkan adalah pelacur Apakah pelacur selamanya jelek Oh tidak Ini babnya beda Banyak pelacur tobat kok Banyak pelacur tobat Jadi seperti itu Memang ada riwayat dari nabi seperti itu Ceritanya seperti itu Ada perempuan laki-laki yang ngomong seperti itu Akhirnya ditunjukkan Orang baik Akan dapat Baik Seharusnya kamu mencari yang baik Jangan seleramu Memang selera itu kan sesuai ya Kalau orang jelek ya seleranya yang Kalau saya baik nanti susah saya jelek Kan begitu Mau nakal dia sebetulnya Kalau saya nikah sama perempuan baik-baik Wah repot saya tidak bebas Hanya ya menikah yang sama Dia nakal Dia nak Nakal Gak bisa mabuk bareng nantian gitu Biasa begitu Tapi kalau orang baik Pengen sama orang baik Teman gak Ngaji Makanya kalau sampai kamu Punya idaman harapan Laki-laki gak seneng ngaji Berarti kamu salah halamat Kamu sudah seneng ngaji kok Suaminya gak mau gak Ngaji Gak sebanding Baik Semoga Allah menjaga semuanya Diberi pasangan yang baik Kalau minta yang benar ya Jangan gara-gara telat nikah Marah pada Allah Ya Allah Daripada telat nikah Mending Mendingnya gak enak banget Yang baik Ajar yang baik Sama misalnya Mending sakit Daripada 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 Kau sakit dengan Mending aku Ngomong Ada karena kalau marah Sama suaminya Dan yang perempuan Daripada kau itu Mending kau Apain Diapain betul Ya sakit Tinggal ngomong bang Aku sayang kepadamu Kan peres Jadi biasakan Ngomong kepada Allah Itu yang baik Jangan ngomong yang jelek Kalau anda minta penjara Dikasih penjara nanti Bukankah Allah mengajari Kepada kita Doa dalam doa Rabbana Minta yang baik Jangan minta yang jelek Cama sekali Tetangga yang baik Jangan sombong Misalnya apa Kalau seandainya Kamu diberi Mendagat berita Kamu diberi penyakit Maka ketailah Lalu kamu sabar Pangkatmu nanti Tinggi di sorga Lalu kamu bilang Ya Allah berikan padaku sakit Gak boleh Sombong bener Kasih sakit Bingung nanti Minta ya Allah Berikan aku kesehatan Sehingga aku bisa beribadah Sehingga pangkatku tinggi Ngomong gitu Jangan Ya Allah berikan aku sakit Setiap hari aku ini Lalu aku bisa masuk surga Pangkat tinggi Eh salah hal amat Ini salah niat Insya Allah ya Semoga Allah menjaga Lesan kita